Intro Wow, makan-makan Halo, saya Pucus Makan Ketemu lagi kita Di channel tempat makan-makan paling asik seantariksa Makan-makan Ma friend, malam ini Gua ada di daerah Tanjung Priyuk, Jakarta Utara Nah, di belakang gua ini Udah ada warung makan yang enak banget Yoi, namanya Warung Ora Umun Nah, tuh Ada konten yang lewat, men Nah, kali ini kita masih dalam episode kulineran Bersama Bali Star Juice Yoi, juice murni dengan gula asli Bukan abal-abal Yuk, kita cobain Beneran enak apa biasa aja Tapi men, sebelum kita makan-makan Buat yang baru gabung dan pecinta kuliner Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Loncengnya juga jangan lupa IG juga jangan lupa Udah Let's go Warung Ora Umum ini Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam Nah, kalau Ramadan gini Bukanya sampai pagi Nah, by the way Chefnya ini Itu bekas chef di restoran sama hotel, men Yuk, kita tanya ini Halo Mas Halo Mas Dengan Mas siapa? Mas Angga Wah, dengan Mas Angga Mas Angga, saya mau nanya nih Saya pernah dengar Ini katanya nih, warung Ora Umum ini Itu sebenarnya ada di buaran, bener gak sih? Bener, dulunya di buaran Tapi sempat gak boleh kan di situ kejualan Jadi kita pindah lagi ke Priu Alasan pindahnya kenapa Mas? Waktu itu kan sempat jualan di situ Mungkin terlalu ramai juga kan Waktu itu sempat ganggu mungkin ya kan Jadi kita disuruh geser waktu itu kan Sebelah Pas itu berapa hari Eh, segernya masih enciknya juga Gak boleh suruh pindah dari tempat lain Jadi daripada kita pusing, daripada kita Salah paham, lebih kita mengalah aja lah Berarti gara-gara keramean pindahnya? Mungkin bisa jadi gitu Wah, berarti nih men Kalau udah pindahnya gara-gara keramean Berarti masakan yang enak Bener nih Nah, gue mau nanya nih Rahasia masakannya apa Kalau bisa sampai seenak itu? Ya, kita tuh Rahasia sih gak ada Tergantung selera semua sih menurut aku sih Nah, dengan selera kita Mungkin buat kita enak Tapi belum tentu buat orang lain Oh gitu Nah, sekarang gini aja mas Kalau udah sampai ngantri, ngebuludak, rame Berarti kan enak Berarti jangan-jangan nih chef nih? Ya, belajar lagi gini-ginit Terlalu pintar banget sih Enggak Dulunya memang pernah kerja di restoran Berapa restoran? Selama 20 tahun di restoran 20 tahun di restoran? Wah, berarti bener men Mas Angga ini adalah chef di restoran dan hotel Iya Oh gitu Pantesan masakannya enak men Yaudah, kalau gitu Yang paling enak di sini apa? Semua itu enak semua Cuma semua itu tergantung selera masing-masing Oke Rica-rica katanya yang paling enak ya Iya Oke, saya minta Lele Rica-rica deh Siap Oke, kita tinggal ya Makasih ya mas Angga ya Terima kasih ya Terima kasih ya Jadi men Dilihat dari cara masaknya Mas Angga ini memang udah kelihatan Pro banget Lo lihat nih Udah sampe men pesenan gua Kali ini gua pesen Lele Rica-nya men Ini kata the best Soalnya kemarin itu temen gue Sobat kuliner Pesen ini Oh ya by the way Kameramen kita hari ini adalah Mas Fatah dari Pantau Kuliner Indonesia Halo Jangan lupa ya Subscribe ya Nah Gue mau bilang nih Mau ngingetin Kalau keluar rumah Jangan lupa Lo bawa sanitizer Nah Di tangan gua Itu udah ada Repeat Sanitizer Nah Repeat ini Itu adalah Sanitizer Serba guna men Bisa buat ruangan Bisa buat Baju Permukaan Atau Buat tangan Nih Jangan Beli abal-abal Sebelum kita makan Kita pake Sanitizer dulu Nih cara pakenya Lo kocok-kocok dulu Baru lo kasih Baunya min Cakep banget Ingat ya Ini cuma satu kelemahannya Jangan kena matahari langsung Atau kena api Kalau enggak bisa meledak Bisa meledak Oke Nah ini juga Kalau kena makanan Buat makan itu Nggak ada rasa Pahit-pahitnya acan Gitu Gila men Gila men Gila banget gue ngeliatnya Colek dikit Kita cobain bumu di cahaya dulu men Bismillah Oh gila Oh gila men Cuman hebatnya dia Pedasnya tuh gak overpower men Cakep banget Gila banget Taruh sini ya Kita pake nasi Hah Bah the way Hari ini Itu Jakarta lagi panas banget men Malam ini Ada kali 30 berapa jajan 40 Kita coba lele-nya dulu men Lele-nya itu emang bukan lele paling gede di dunia men Tapi Dengan bumbu ini Dengan bumbu ricah-ricah ini Gue yakin men Pecah Wah Benar 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 Ini bumbu ricahnya edan men Makan nasi ya Makan makan Oh Goks Goks man Tadi gue bilang Jadi Bumbu ricahnya ini Kode satu gak overpower Nah Yang gue rasain disini Itu Bumbunya banyak banget men Ada bawang putihnya Bawang bombanya Dan lain-lain Karena gue gak tau bumbu Gue cuma tau makan doang Cuman yang gue tau ini enak banget men Asli Bisa nih Gue makan bumbu Dari cari-cari pake nasi doang Gila Gila Nih Ah Makan-makan Bismillah Gila men Penas banget Untung ada balistar Ini gue minum yang Orange juice Minum Gila men Masih ada bulir-bulirnya Ini fresh Hati-hati ya Lo kalo beli ini Lo liat itu Expirednya Karena ini juice fresh Jadi expirednya Gak lama Gila Belut gue recommended Recommended Alasannya enak Jadi men Posisinya ini Itu persis di pinggir jalan Nanti Alamat lengkapnya Ada di deskripsi Mas try See you men Assalamualaikum Apa? Amin Sub indo by broth3rmax